Intro Rumah sakit Siti Aisyah, Kota Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Madiun dan sekitarnya. Terbaru, guna menunjang pelayanan prima kepada pasien, RSI Siti Aisyah menerima bantuan, berupa satu unit ambulans Toyota High S dari Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Madiun. Penyerahan satu ambulans High S tersebut merupakan dukungan dari BRI Kanca Madiun kepada RSI Siti Aisyah di mana sangat peduli dalam melayani masyarakat, khususnya bagi pasien yang tidak mampu. Sehingga bantuan dari BRI ini tentu akan bisa dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat. Saat ini, RSI Siti Aisyah Madiun tengah bersiap menyambut akreditasi rumah sakit. Akreditasi merupakan sebuah penilaian bagi rumah sakit, guna meningkatkan standar dan mutu pelayanan kepada pasien. Tidak hanya itu, RSI Siti Aisyah juga akan terus memupuk sinergi yang baik dengan para pihak salah satunya BRI, dengan membuka teller BRI di RSI Siti Aisyah Madiun selama 24 jam. Ini Alhamdulillah CSR-nya BRI, kita diberi ambulan, armadanya HIH. Nanti akan kita kembalikan ke masyarakat, penggunanya, pelayanannya. Misalkan kaum du'avan tidak mampu, ya sudah gratis, Pak Tomong. Ijen nanti pakai ambulan gratis, kita dapatnya juga tidak beli. Jadi akan kita selalu gunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pasien, pengguna layanan. Terus tadi ada pencanangan akreditasi, kick off akreditasi. Supaya semangat, biroh, tadi Pak Ketua Pedra menyamakan lulus paripurna, insya Allah kita semangat bisa semuanya. Supaya RSI semakin berkembang. Karena akreditasi adalah memperbaiki mutu pelayanan. Kemudian tadi ada kinerja rumah sakit untuk persyarikatan bagaimana rumah sakit mendukung sepenuhnya peningkatan persyarikatan Muhammadiyah di Madiun, juga untuk amal usahanya, untuk urtumnya, untuk semua jaringan Muhammadiyah dan Aisyah. Kira-kira begitu. Serah terima bantuan yang merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility BRI Kanca Madiun dilaksanakan di Gedung Ahmad Dahlan bersamaan dengan acara halal-bihalal di lingkungan karyawan RSI Siti Aisyah Madiun. Kedepan diharapkan kerjasama yang telah terjalin antara RSI Siti Aisyah dan BRI Madiun akan menghasilkan sebuah layanan yang semakin baik kepada pasien. Baik berupa layanan ambulans maupun pada layanan digital manajemen keuangan. Siang hari ini kita sangat-sangat bersyukur ya karena BRI Madiun, BRI Kabang Madiun itu sudah bisa memberikan komitmen bahwa melihat kerjasama sampai dengan saat ini bentuk CSR ataupun Corporate Social Responsibility dalam bentuk satu unit HS yang sudah dilengkapi juga dengan sarana pendukung di dalamnya, itu sangat-sangat membuat kita memberikan andil lah secara langsung bahwa itu sebagai amanah yang harus diberikan kepada RSI untuk terus maju ke depannya. Jadi itu benar-benar memang manfaat bukan untuk RSI secara umum, tapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat pengguna jasa RSI Siti Aisyah. Kedepan sinergitas karena BRI dengan RSI, diharapkan seperti apa Pak? Tentunya selama ini dengan RSI Siti Aisyah Madiun memang kepercayaan dan kerjasama sudah sangat-sangat baik dan tentunya kita bisa terus ya melakukan jasa layanan yang secara digital dan pengelolaan secara manajemen keuangan pun juga lebih simpel dan lebih terintegrasi dengan layanan kami dari BRI. Dan itu insya Allah juga akan sangat mendukung support Siti Aisyah kedepannya lebih baik lagi. Diharapkan bantuan yang diberikan oleh Bank BRI bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan simbiosis bisnis yang saling menguntungkan dengan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Tim Liputan, JTV, Madiun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.